Cerita novel dimanjakan oleh Presiden Bab 171-175, Bojo Lali di-subscribe ya lur, yuk gas ken. Bab selanjutnya Bab 171 faktanya, Jenny takut menutup matanya saat dia sadar. Bagaimanapun, setelah trauma seperti kehidupan sebelumnya, dia secara tidak sadar tidak cukup mempercayai semua yang ada di sekitarnya. Tidak apa-apa ketika mata anda terbuka, tetapi ketika anda sadar dengan mata tertutup dan sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitar anda, ketakutan yang terkubur jauh di dalam ingatan anda langsung terpicu. Jadi kesediaannya untuk memejamkan mata dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, di hadapannya, sebenarnya membutuhkan banyak tekad. Pria itu memperhatikan ujung jarinya sedikit gemetar dan mengulurkan tangan untuk membawanya ke dalam pelukannya, bertanya, dingin. Jenny menggelengkan kepalanya, dia mengerutkan bibirnya, menelan, dan akhirnya, dengan sedikit getaran dalam suaranya, bertanya, maukah kau melepaskan tanganku? Tidak, suara pria itu tegas, dan Jenny merasa sedikit lega. Selama dia ada di sana, dia tidak akan begitu takut. Segera ada angin kencang bertiup di depannya, suara baling-baling mendekat, dan dia tahu itu adalah pendaratan pesawat. Tiba-tiba cahaya dan tidak fokus, dia berbisik, bereaksi lagi, pria itu dipukuli ke seberang ruangan dan diangkat. Dia tidak membuka matanya, tetapi jari-jarinya mencengkeram lengan baju pria itu dengan genggaman maut, wajah kecilnya agak pucat. Biden lu bertanya dengan suara rendah, apakah ini masih menakutkan? Dia tertegun, dan menyadari bahwa ketakutan yang dia tunjukkan secara tidak sadar sudah ada di matanya. Tubuh mungilnya, menyusut di lengan pria itu, hidung di seluruh napasnya yang segar dan mantap, menstabilkan jantung. Sedikit demi sedikit, dia tampak tidak terlalu takut. Jenny tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pria itu kemudian menciumnya dengan lembut di bibir dan berkata dengan lembut, percayalah. Baik, pria itu memeluknya dan melangkah maju. Dia bisa merasakan pria itu membawanya ke pesawat, sangat tenang di telinganya, hanya desiran baling-baling. Saat naik ke pesawat, pria itu duduk, tetapi tidak menurunkannya. Sebaliknya, dia duduk tepat di pangkuannya sambil memeluknya. Jenny merasa malu dan ingin membuka matanya, namun bulu matanya yang berbulu hanya bergetar sedikit sebelum dia mendengar suara serius pria itu. Jangan bergerak, dia segera tidak berani bergerak atau membuka matanya lagi, tetapi rasa ingin tahunya semakin bertambah. Kemana dia membawanya, tidak ada yang memberitahu dia jawabannya dan pesawat segera lepas landas. Dia bisa merasakan ketidakberdayaan sesaat-saat dia lepas landas, tetapi tidak merasa takut karena dia dipeluk oleh pria itu. Lingkungan sekitar masih sepi, tapi kali ini, selain suara baling-baling, langkah kaki sesekali yang lewat bisa terdengar. Segera, pesawat itu tenang dan mulai terbang dengan kecepatan yang sama. Jenny tidak tahu persis kemana dia akan membawa dirinya, dan hanya bisa menunggu dengan tenang dengan mata tertutup. Sejujurnya, sebenarnya ada sedikit antisipasi dan sedikit lompatan keyakinan. Lagipula, dia tidak tahu kejutan apa yang akan menyapanya selanjutnya. Setelah sekitar 10 menit, pesawat akhirnya mendarat. Ini bukan waktu yang lama, tetapi karena Anda menutup mata, sepertinya waktu yang lama telah berlalu. Dengan tubuh yang ringan, pria tersebut menggendongnya dan turun dari pesawat. Jenny bisa merasakan angin malam yang dingin bertiup di wajahnya, tetapi segera, angin dingin seperti itu menghilang dan digantikan oleh kehangatan yang berbau kemenyan. Tempat apa ini lagi, dia dipenuhi dengan antisipasi dan keingin tahuan. Sayangnya, dia belum bisa membuka matanya tanpa kata-kata pria. Rasanya gatal untuk berada di saat ini, tetapi memutuskan untuk pergi bersamanya. Jika tidak, bukanlah ide yang baik bagi seseorang untuk marah. Biden Lu meletakkannya di tanah untuk berdiri dan kemudian tampak berjalan pergi untuk melakukan sesuatu. Tidak melepaskan tangannya di jalan, tetapi bisa merasakan langkah kakinya mengambil dua langkah lebih jauh. Segera setelah itu, saya mendengar suaranya yang dalam dan magnetis. Baik, Jenny langsung membuka matanya, ada kegelapan di depannya dan tidak ada hal aneh yang terjadi, karena tidak ada lampu yang menyala di sekitarnya dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada saat ini. Untungnya, ada panel kaca di depan Anda, dan saat melihat ke atas, Anda bisa melihat beberapa bintang tipis di langit yang menghasilkan cahaya. Tapi secerca cahaya kecil ini tidak banyak menerangi, apalagi memungkinkan seseorang untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka. Jenny sedikit kecewa, di mana ini, sebelum kata-kata itu selesai, tiba-tiba ada pop. Semua lampu di sekitar mereka menyala sekaligus, bukan jenis cahaya yang terlalu terang, tapi cahaya biru halus seperti bintang yang menyala di sekitar mereka. Cahaya terus menyebar dari kaki ke kejauhan, hampir mustahil untuk melihat ujungnya. Perasaan itu seolah-olah Anda berada di kubah langit yang luas, dengan sungai bintang di kaki Anda dan kegelapan tak berujung di sekeliling Anda, tetapi ada jalan setapak yang dilapisi dengan cahaya yang menuntun Anda dan membawa Anda ke depan. Jenny benar-benar terkejut di sana, tercengang dengan apa yang ada di depannya. Saat itu, ada sentuhan hangat di tanganku. Begitu Jenny mendongak, dia menabrak pupil pria yang lebih dalam dan lebih terang dari cahaya bintang. Dia gemetar sedikit, dan cengkeraman Biden Lu di tangannya menegang, tersenyum padanya dengan kait di bibirnya, dan kemudian, dia meraih tangannya dan berjalan maju bersama. Ini adalah jalan yang diaspal oleh Bima Sakti, titik cahaya bintang, menyebar dan membentang di bawah kaki mereka, dan tidak ada yang bisa dilihat selain ini. Rasanya seolah-olah itu adalah jalan yang tergantung di udara, karena melalui sungai bintang-bintang di bawah kaki, samar-samar orang bisa melihat pegunungan yang sembrono, tidak ada siluet yang cukup jelas terpantul dalam langkah kaki, terlebih lagi yang satu itu, tidak bisa membantu tetapi berada dalam suasana hati yang bergelombang. Jenny merasa dia benar-benar akan tercengang, dia menatapnya, baru untuk semuanya. Pria di sebelahnya, bagaimanapun, tampak jauh lebih tenang, memegang tangannya dengan sangat erat dan menuntunnya sampai ke ujung jalan. Biden Lu, di mana ini, indah sekali, pria itu dengan samar membuka bibirnya, tebak. Jenny membuka mata indahnya dan berpikir lama, tetapi dia tidak bisa memikirkan tempat yang seindah kota tempat mereka berada. Biden Lu tertawa kecil dan menggaruk hidung kecilnya yang cantik, daripada memberitahunya secara langsung, dia menjual rahasia padanya. Kamu akan lihat sebentar lagi, baiklah, oke, sepertinya dia akan menindaklanjuti kejutannya hari ini. Jenny Jing tidak bertanya lagi, dan mereka berdua berjalan sekitar 5 atau 6 menit sebelum galaksi di bawah kaki mereka menghilang sama sekali. Ada kegelapan sunyi di sekitar mereka sekali lagi. Jenny sedikit gugup dan tanpa sadar meraih lengan baju pria itu. Biden Lu memeluknya dan berbisik, jangan takut. Dengan sedikit jeda, dia tiba-tiba berkata, tutup matamu dan aku akan menghitung sampai 3 sebelum kamu membukanya. Jenny menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan meskipun tidak ada cahaya di sekitarnya, dia masih bisa merasakan mata pria itu yang hangat dan tegas. Bab 172 dia mengangguk, sedikit mengibaskan bulu matanya dan menutup matanya. Suara magnetis pria itu terdengar di telinganya. Satu, dua, tiga, dia membuka matanya. Sepertinya ada kilatan cahaya di sekelilingnya, tetapi saat dia membuka matanya, dia tidak memperhatikan sumber cahaya itu. Biden Lu memperingatkan, lihat kakinya, baru kemudian dia melihat ke bawah ke kakinya. Penampilan ini sangat mengejutkan sampai aku menutup mulutku dengan tidak percaya. Tepat di bawah kakinya ada cahaya terang dari seluruh kota Dema, cahaya terang yang pekat itu, warna-warni tapi sangat tepat mengeja dua huruf sederhana dalam alfabet. Menikahlah denganku, dia berdiri di sana dengan terenganga, hampir lupa untuk bereaksi sejenak. Tangan yang menggendongnya tiba-tiba mengendur, diikuti oleh suara magnet dan lembut seorang pria di belakangnya. Jenny, maukah kau menikah denganku? Dia sibuk berbalik. Tetapi kemudian saya melihat bahwa pria itu telah datang dua langkah menjauh pada suatu titik dan berlutut, memegang cincin berlian merah muda yang halus di tangannya, menatapnya dengan tatapan lembut itu. Jenny menutup mulutnya sekali lagi, semuanya datang begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan. Meskipun dia sudah tahu bahwa akan ada kejutan malam ini, dia tidak pernah menduganya. Hidungnya tiba-tiba sedikit sakit, matanya basah, dan lampu kota di bawah kakinya dan sungai berbintang yang dilewatinya sudah cukup untuk menunjukkan dedikasi ekstrim pria itu. Dia sebenarnya merasa sedikit kewalahan saat ini, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu saya mendengar pria itu mengulangi lagi, Jenny, maukah kamu menikah denganku? Mata Jenny memerah, hatinya asam dan manis, dan dia menahan kegembiraan dari suasana hatinya dan keinginan untuk melompat dan berkata, bukankah kita sudah lama menikah? Dan apa yang kamu lakukan? Pria itu berkata dengan serius, Saya tahu, dari sudut pandang hukum, Anda telah menjadi istri saya Biden Lu, tetapi hanya sekali seumur hidup, dan bagaimana bisa begitu sederhana dan asal-asalan untuk diselesaikan? Dulu aku hanya takut kamu kabur, makanya aku buru-buru mencoba menjebakmu, tapi apa yang aku berhutang padamu, aku akan menebusnya padamu, jadi ini lamaran resmi, apa kamu masih bersedia mengatakannya? Jenny menatapnya, dan bisa merasakan sedikit ketegangan di bawah suara tegas pria itu. Dia tidak bisa menahan tawa, tersentuh dan sedih. Menyentuh pria yang begitu sombong, ya ampun, bersedia menyerahkan tubuhnya untuknya dan mengatur ini dengan hati-hati. Untuk menghormati perasaannya, dia melangkah lebih jauh dengan melamar pernikahan lagi. Bagian yang sulit adalah dia sepertinya semakin kehilangan kendali atas hatinya. Setelah dengan jelas disepakati bahwa Anda tidak dapat kehilangan hati dengan kehilangan apapun, bahwa Anda pernah disakiti sekali dan tidak boleh disakiti lagi, tetapi mengapa Anda sangat ingin mencoba lagi? Tapi ini jelas bukan saatnya bersedih tentang musim semi dan musim gugur. Dia ingin mengatakan ya sejak lama, tetapi untuk berpikir bahwa pria ini telah menyembunyikannya begitu lama, datang ke tempat ini selama empat hari dan tidak mengungkapkan apa-apa sama sekali. Dia harus khawatir sepanjang hari tanpa hasil, jadi dia harus dihukum, bukan? Berpikir begitu, matanya berubah licik dan dia tiba-tiba tersenyum. Ya, itu aku harus memikirkannya, kata-katanya cukup jelas untuk merasakan bahwa wajah pria itu langsung berubah. Pertimbangkan apa, tentu saja kamu harus memikirkannya, seperti aku kamu baru saja mengatakan bahwa kamu terburu-buru menikah sebelum menjebakku dulu, pria licik seperti itu. Kata-katanya, sebelum saya selesai, saya melihat pria itu tiba-tiba berdiri, tepat setelahnya. Jenny hanya sempat berteriak sebelum cincin berlian berkilau itu terpasang di jarinya. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku belum mengatakannya. Apakah kamu masih siap untuk menyangkalnya? Wajah pria itu mendekat ke wajahnya, nadanya tiba-tiba menjadi jahat dengan sedikit bahaya. Jelas saat terakhir dia lembut seperti anak domba, tapi saat ini, dia telah berubah menjadi serigala jahat besar dengan perut hitam, seolah-olah dia akan menelannya dan memakannya selama dia menolak lagi. Jenny bersandar, dipaksa mundur selangka oleh aura memikat yang terpancar dari tubuh pria itu. Dia bahkan tersenyum ramah, Tidak, tidak, itu bagus. Biden lu menyipitkan matanya, wajahnya kembali ke tampilan lembut barusan. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, kita benar-benar pasangan formal. Hah, Jenny tercengang dan tidak menanggapi, dan itu membuatmu menjadi pasangan. Mengapa dia merasa ada yang salah? Bukankah upacara lamaran dan semua itu terlalu cepat? Dia bahkan belum cukup bergerak, jadi mengapa ini tiba-tiba berakhir? Pada saat ini, di dalam rumah mewah di kota, nyonya tua Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan pahanya dengan kebencian saat dia menyaksikan penampilan dominan pria di layar. Aduh, sudah kubilang serahkan ini padanya, bukankah kepala Elemwood ini akan mengatakan lebih dari beberapa hal baik, dengan dia yang begitu tidak masuk akal, gadis mana yang ingin mengikutinya? Di sebelahnya, laki tua yang agak pucat itu sangat menyukai gaya Biden lu yang segar dan jelas. Melihat kesunyian, aku berbisik ke samping, bukankah orang-orang pada akhirnya menyelesaikannya, aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu cemas. Wanita tua itu balas menatapnya sekaligus. Orang tua itu ditatap, segera tampak pucat, dan berkata tanpa henti, sungguh tidak baik Biden melakukan ini. Saya akan membantu Anda memberinya pelajaran ketika dia kembali. Anne menimpali, apakah ini benar-benar akan membawa momi kembali? Ayah, mengapa aku merasa momi baru saja marah? Wanita tua itu sibuk mengambil genome kecil dan membujuk. Tidak, kamu tidak mengerti ini? Kamu akan tahu ketika kamu besar nanti. Ibu tidak akan marah, ibu dan ayah baik-baik saja. Anne menganggukkan kepalanya seolah-olah mengerti, oh! Wanita tua itu menenangkan genome dan menoleh untuk menikmati lift fit. Saat ini, Jenny, yang masih berdiri di sana sedang dilamar, tidak tahu bahwa itu semua jatuh ke mata para tetua. Dia memandang pria di depannya dan tergagap sedikit, setelah semua yang Anda siapkan hari ini, ini dia. Biden lu memeluk pinggangnya yang kurus, keduanya hanya berdiri berhadapan, alis dan matanya dalam, memeluk seluruh tubuhnya di pelukannya, suasananya tidak dapat digambarkan sebagai kasih sayang. Tidak menyukainya, Jenny berpikir, bagian depan bagus, tapi apa yang ada di belakangnya, setidaknya dia perempuan, sesekali dia pendiam, tidak bisakah kau bersabar? Dia berkata, suaranya kecil dan sedikit membungku, pipi dan telinganya sedikit memerah. Nadanya sedikit dengki, tapi lebih kasar, pria itu mendengarkan, hanya untuk meluluhkan hatinya. Jenny Jing masih merasa itu tidak cukup dan terus mengerutu. Lihat, kamu telah merusak suasana romantis seperti itu. Biden lu mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan senyumnya. Mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya sehingga dia berhadapan langsung dengannya. Apakah itu dianggap merusak suasana hati? Bukankah kamu akan meminta sedikit terlalu sedikit? Jenny tertegun, sepasang mata berair berkedip dan menatapnya. Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Bab 173. Jenny menggelengkan kepalanya. Dia sejujurnya tidak tahu. Seluruh kosma tidak besar, tapi tidak kecil, dan cahaya terang dari ratusan ribu rumah di kota itu semuanya terlihat sepenuhnya pada titik ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa mereka akan berada di suatu tempat yang sangat tinggi sekarang. Tapi begitu tinggi, dengan pemandangan malam yang lengkap dari seluruh kota dan bentangan bintang yang panjang, dia benar-benar tidak bisa membayangkan di mana itu bisa berada. Anda melihat lebih jauh ke belakang. Jenny mendengus dan berbalik untuk melihat ke belakang. Pemandangan ini menatapku dengan kaget. Apa yang terjadi di sini? Saya melihat gambar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkeliaran di depan mata saya, dan kelopak mawar jatuh seolah-olah tertiup angin karena dihiasi dengan cahaya bintang. Kemudian seolah-olah sesuatu mulai menyebar di sekitarnya, membungkusnya seperti rumah yang bergerak, bergerak paralel ke segala arah. Dia hampir bisa merasakan sesuatu bergetar sedikit di bawah kakinya. Tetapi getarannya, hanya sedikit, berhenti, dan ketika gambar-gambar di sekitar mereka menghilang lagi, mereka berada di dalam rumah seperti kaca. Apa? Apa yang terjadi di sini? Jenny sangat kagum. Biden Lu meraih tangannya dan berjalan ke ujung rumah. Rumah ini terbuat dari kaca 360 derajat, kecuali bagian atas dan bawah, sehingga Anda dapat melihat pemandangan malam yang romantis dari sudut manapun. Biden Lu, apa yang terjadi di sini? Apakah kita ada di langit? Bagaimana itu bisa terjadi? Biden Lu tersenyum ringan. Bisa dibilang itu hanya sedikit dari teknologi yang baru dikembangkan, dan di mana kita sekarang, kamu sebenarnya pernah ke sini sebelumnya. Hah, Jenny menatapnya dengan bingung. Pria itu mengulurkan tangan dan menunjuk tidak jauh. Lihat di sana, dia sibuk mengikuti arah jarinya, tetapi dia melihat bahwa di malam yang tidak terlalu terang itu ada jembatan yang sangat panjang yang sepertinya banyak hal tergantung padanya. Dia menjadi cerah, kunci konsentris baik. Pria itu mengangguk, kami sebenarnya berada di puncak gunung kosmagat sekarang, sedikit lebih tinggi dari tempat kami melihat meteor, dan rumah ini, yang diciptakan melalui nanoteknologi, dapat ditarik dan diubah serta sangat transparan, yang mana itulah mengapa Anda merasa seperti berjalan di udara. Jenny baru saja akan terkejut, jadi, kamu pernah membuat rumah ini di atas bukit sebelumnya? Pria itu tidak tertawa, itu tidak perlu, sudah ku bilang, itu bisa ditarik dan diubah, itu nyaman, kita baru saja turun dari pesawat dan ini sudah selesai. Jenny benar-benar tidak percaya bahwa ada hal yang ajaib di dunia ini. Pria itu, bagaimanapun, tidak peduli untuk membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal ini, memegang tangannya dan berbisik, nah, lamaran pernikahan saya sudah selesai, bukankah Anda harus melakukan sesuatu sekarang sebagai tanggapan? Hah, dia ada di sana lagi, menatapnya dengan tatapan kosong. Pria itu menyipitkan matanya dan menyentuh bibirnya. Baru kemudian Jenny mengerti, dan wajah kecilnya langsung memerah. Tetapi berpikir bahwa itu hanya mereka berdua di sini, tidak ada yang akan melihat ak asteris ses. Jadi aku berdiri berjinjit dan menciumnya di bibir. Wanita tua di luar layar sangat bersemangat untuk melihat 2K asteris sesing itu, sehingga dia tidak bisa sendiri. Apakah menurut Anda, orang tua, bahwa malam ini mereka akan a-senang? Beri aku cicit lagi, orang tua itu juga senang, tapi inderanya masih jelas. Perlahan di sampingnya, dia berkata, tidak mungkin, bukankah Jenny masih harus syuting, di mana mereka akan memberimu bayi sekarang? Nyonya tua itu baru ingat bahwa Jenny masih punya pekerjaan, dan tiba-tiba kegembiraan dan kegembiraan itu seperti disiram dengan sepanci air dingin, mengeluarkan air dingin. Sebaliknya, Anne lebih optimis, menatap layar di depannya tanpa berkedip. Butuh setengah saat sebelum dia berkata, Nenek, bukankah kamu mengatakan itu kes akan punya bayi kecil sesudahnya, jadi Mumi dan Daddy punya kes, mengapa mereka tidak bisa memberi saya adik laki-laki malam ini? Wanita tua, orang tua, Anne menunggu beberapa saat, tidak mendengar jawaban, dan menoleh untuk mengedipkan matanya yang besar dan gelap, menatapnya dengan serius. Kakek, Nenek, kenapa tidak kalian semua bicara? Wanita tua itu terbatuk karena malu, Ani ah itu, adik kecil, jangan terburu-buru ha, kamu lihat sekarang belum terlalu pagi, kenapa kita tidak istirahat lebih awal? Anne menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin menunggu Mumi. Jadilah baik, ibumu tidak akan kembali malam ini. Anne bingung, mengapa wanita tua itu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan lelaki tua itu tersenyum? Karena kita akan memberi kita seorang adik laki-laki ah, anak yang baik, tidurlah lebih awal, besok pagi ketika kamu bangun, kamu akan bisa melihat ibu. Anne sepertinya mengerti, benarkah, yah, sungguh, jangan pernah berbohong padamu. Pada akhirnya, Anne akhirnya dibuai untuk tidur oleh kedua lelaki tua itu. Di sisi lain, Biden lu mendapatkan wangi ke asterisus dari wanita kecil seperti yang dia inginkan, secara alami sangat menyenangkan. Dia berbalik untuk mengambil sebotol anggur merah dan membukanya. Aroma anggur yang menyegarkan tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Mata Jenny berbinar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, anggur jenis apa ini, baunya enak. Mata pria itu semakin dalam saat dia melihatnya terlihat seperti rakus kecil, dan mulutnya tersenyum. Alih-alih menjawabnya, dia menuangkan gelas dan menyerahkannya, mencicipinya. Seluruh wajah kecil Jenny menjadi cerah, sedikit malu, bolehkah aku? Dia biasanya suka minum, tetapi Biden lu tidak membiarkannya minum banyak. Dia tidak senang pada awalnya, tetapi pria itu bertekad dan kemudian memutuskan itu tidak masalah, jadi dia membiarkannya. Ketika Biden lu melihat wajahnya dengan niat kecil untuk menyenangkan, dia tersenyum, kamu diperbolehkan minum hari ini. Iya nih, dia sangat bahagia, araknya sangat harum dan pasti terasa enak juga. Berpikir begitu, dia menyesap dari gelas, begitu minuman keras masuk ke tenggorokan Anda, Anda hanya bisa merasakan bibir dan gigi Anda bercahaya saat aroma yang sedikit pahit dan manis memenuhi mulut Anda. Dia menyesap lagi berturut-turut, dan yang ini jauh lebih manis daripada yang pertama, membuatnya terasa seolah-olah dia sedang minum sesuatu yang enak. Secara khusus, sisa rasa anggur setelah menyentuh tenggorokan Anda membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak sedang minum anggur tetapi giok dan jasper yang berharga. Jenny tidak menoleh untuk menatap Biden lu dengan cerah, matanya bersinar terang. Anggur jenis apa ini? Mengapa begitu enak? Mata pria itu semakin dalam, hanya satu minuman yang diperbolehkan meskipun itu baik. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Jenny meninggalkan mulutnya karena tidak senang, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi karena takut jika dia berbicara terlalu banyak, dia bahkan tidak akan diizinkan untuk minum cangkir ini. Bab 174 dia memegang cangkir dan menyesap sedikit. Biden lu juga menuangkan cangkir untuk dirinya sendiri, meraih tangannya dan duduk di sofa. Perbukitan menjadi lebih sunyi dan sunyi di malam hari, dan di rumah kaca transparan, kedua pria itu hanya bersandar di sofa, dengan santai minum anggur. Bintang-bintang berkelap kelip di langit, dan di kaki gunung ada ribuan lampu, dan itu menghangatkan hati untuk melihatnya. Jenny Jing membual bahwa dia adalah peminum yang baik, jadi dia tidak ragu untuk minum, tetapi tanpa diduga, kepalanya sedikit pusing sebelum dia menghabiskan secangkir. Dia bersandar di tubuh Biden lu dengan bingung dan bertanya, Biden lu, kenapa aku sedikit pusing? Biden lu menatapnya dengan mata rendah, itu adalah sebotol anggur kekaisaran yang luar biasa yang secara khusus diambil dari ruang bawah tanah keluar gabo, dan memiliki pintu masuk yang bagus, tetapi sisa rasa yang luar biasa. Itu sebabnya, dia hanya mengizinkannya satu minuman. Ketika saya melihat pipi gadis itu memerah dan matanya yang seperti kucing mengantuk dan bingung, saya tahu bahwa dia sudah mabuk. Menempatkan gelas di atas meja di sebelahnya, aku akan membawamu ke kamar mandi. Setelah mengatakan itu, dia sudah menggendongnya dalam pelukan lintas negara. Jenny bingung dan setengah mabuk, tapi ingatannya masih seadanya. Mandi apa, bukankah kita di pegunungan? Pria itu tidak menjawabnya, dan segera, dia membawanya ke kamar mandi. Kamar mandinya tidak besar, tapi juga tidak kecil, di tengah adalah bak mandi besar, dan dinding sekitarnya mencerminkan air yang berkilauan di bak mandi, yang membuat Anda merasa seperti berada dalam mimpi. Biden lu menuangkan air ke tubuhnya dan menaruhnya di bak mandi. Apakah kamu akan mencucinya sendiri, atau haruskah aku melakukannya untukmu? Jenny basah kuyuk di air hangat dan tersentak sedikit. Ketika kesadaran akan situasinya mengenainya, wajah kecilnya memerah seolah terbakar, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali dengan tangan di dada. Aku, aku membasu diriku sendiri. Biden lu tersenyum, tetapi tidak memaksakan masalah itu dan berbalik untuk keluar. Waktu berlalu dengan lambat, Biden lu lama menunggu di luar, tapi tidak menunggunya keluar. Saya menyesap anggur merah dan melihat waktu, 40 menit telah berlalu. Gunung itu memiliki sistem air panas sementara, tetapi bagaimanapun juga, dingin dan air panas tidak selalu tersedia karena bersifat sementara, jadi tidak selalu tersedia. 40 menit dan air seharusnya sudah dingin sekarang. Sementara itu, ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi dan mengetuk pintu, mengingat meskipun di dalam panas, perbedaan suhu antara siang dan malam di sini sudah agak dingin pada saat malam seperti ini. Jenny, apa kamu sudah selesai mencuci? Namun, tanpa diduga, tidak ada orang di dalam yang menanggapi. Kerutan pria itu semakin dalam dan dia menarik ke pintu, menemukan bahwa pintu itu telah dikunci dari dalam. Gadis kecil ini, masih waspada, Biden lu tidak bisa tertawa atau menangis, hanya ada mereka berdua di tempat ini, jika dia benar-benar ingin menzalimi, apa yang bisa dilakukan dengan Locktop? Beberapa tanpa daya menggelengkan kepala, hanya untuk kembali dan menemukan kunci dan membuka pintu lagi. Jenny, kamu sudah selesai? Aku masuk, masih tidak ada jawaban. Saat itulah dia merasa ada yang tidak beres dan dia membuka pintu. Tetapi di kamar mandi, kabut sudah lama menghilang, gadis itu duduk di bak mandi, bersandar di dinding bak mandi dengan mata tertutup, tidak bergerak, seolah-olah dia telah meninggal dalam tidurnya. Dia kehilangan kata-kata dan berjalan cepat ke air, menguji suhu dengan tangannya. Ternyata sudah dingin, wajahnya jatuh, sekali lagi melihat ke belakang, dan ada pemandangan yang mendesis. Jenny dilakukan, dia meringis tanpa sadar dan memeluk pria itu, bersenandung lembut, dingin. Wajah Biden Lu pada saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sulit untuk dilihat. Menahan amarah, dan api yang telah menyala, dia mengeringkan gadis itu, membawanya keluar dari kamar mandi, dan melemparkannya ke tempat tidur. Gerakannya tidak sopan karena marah, dan Jenny akhirnya terbangun, membuat kagum dengan mata terbuka. Biden Lu, ada apa denganmu? Pria itu menatapnya dengan wajah muram dan sepasang mata gelap yang menari-nari dengan api yang menyala-nyala. Dia baru sadar ada yang tidak beres, kenapa dadanya agak dingin, juga sejuk di kaki. Menatap dirinya sendiri, aku menatap kaget dan berteriak, ah, dan meremas di bawah selimut. Ah, kenapa aku, kenapa aku telanjang, pria itu menyeringai, bagaimana menurutmu? Saya, dia baru ingat bahwa dia ada di bak mandi, basah kuyuk dan sepertinya tertidur. Apakah dia melakukannya sendiri, itu tidak melihat semuanya? Saat memikirkan gambar itu, wajah kecilnya memerah seperti lobster, dan seluruh tubuhnya menyusut lebih dalam ke dalam selimut, hanya memperlihatkan bagian atas rambut yang berbulu. Aku perlu berpakaian, kamu, kamu pergi dari sini. Tapi kali ini, pria itu tidak mau mendengarkan. Sambil membuka kancing bajunya, dia mencibir dengan nada yang sangat kasar, kamu ingin aku berdiri di luar di tengah malam pada 10 derajat di bawah 0 untuk menunggu kamu berpakaian. Eh, Jenny tertegun, apakah di luar sedingin itu? Meskipun pada siang hari di 20-an di kota kecil kosma, suhu luar ruangan turun di bawah 0 pada larut malam, dengan perbedaan suhu yang sangat besar. Saat dia membeku, tubuhnya tenggelam dan pria itu menerkamnya. Apa yang kamu, apa yang kamu lakukan? Dia dalam keadaan shock dan berjuang lebih keras untuk berada di bawah selimut, berteriak, jangan mendekatiku, aku tidak memakai pakaian apapun. Tubuh mungil, melengkung di bawah selimut, membungkus selimut sekuat mungkin, seperti bayi ulat sutra. Biden lu tiba-tiba menjadi sangat marah dan lucu. Butuh setengah hari untuk mengangkat kepalanya. Saat ini, rambut gadis itu sudah diacak-acak, wajah kecilnya merah dan bengkak, seperti apel merah matang, dan matanya basah, terlihat sangat menyedihkan, membuat orang ingin menggigitnya. Dia menekan rasa ibah di dalam hatinya dan menyeringai, sekarang kamu tahu kamu takut, kenapa kamu tidak memikirkan itu di kamar mandi tadi? Jenny tahu dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan agak dirugikan. Aku, aku tidak bermaksud begitu, kenapa kamu tidak berbalik dulu, aku akan menelponmu kalau aku sudah berpakaian. Heh, bagian mana dari dirimu yang belum pernah kulihat sebelumnya? Jenny itu baru saja macet, dia juga tidak tahu dia akan tertidur di bak mandi, menyalahkannya pada segelas anggur itu. Oh, tidak ini semua salah orang ini, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Berpikir tentang itu, dia menatapnya dengan wajah kecil yang marah dan mata yang cerah, tetapi dia tidak tahu bahwa dia terlihat seperti ini pada saat ini, tidak seperti dia sedang marah, tetapi lebih seperti dia pemarah. Dia tidak tahu seberapa besar pengaruh seorang pria ketika berhadapan dengan wanita yang dia cintai untuk memanjakan dirinya sendiri, terutama lagi di lingkungan yang ambigu. Mata Biden lu semakin dalam, hati Jenny Jing bergetar saat dia melihat ke mata yang bersinar hijau seperti mata serigala. Menyusut kembali di bawah selimut, dia tergagap, mengapa kamu, mengapa kamu menatapku? Bab 175 mata pria itu menyipit berbahaya, sayang, suasananya menyenangkan, bukankah menurutmu kita harus melakukan sesuatu yang mesra? Seh, apa yang suka kamu lakukan, kamu benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu, kalau begitu aku akan memberi tahumu sekarang. Baiklah, Biden lu, keesokan harinya, Jenny bangun dengan sakit punggung. Pria ini, tadi malam, seperti jarum jam, sangat kejam sehingga dia tidak akan membiarkannya pergi, tidak peduli berapa banyak dia memohon belas kasihan. Jenny hampir mati karena penyesalan, jika saya tahu, saya tidak akan setuju dengannya tadi malam dan datang sejauh ini ke atas gunung. Namun ada keuntungannya, karena kakinya terlalu pegal dan lemah untuk turun gunung dengan baik, maka keesokan paginya, Biden lu berinisiatif menjalankan tugas menggendongnya menuruni gunung. Suhu di siang hari tidak serendah di malam hari, dan udara lembab di pantai ikut tercium bau asin air laut. Jenny terbaring telentang, sedikit lemas karena kurang tidur. Biden lu memandangnya seperti ini dan tersenyum, jangan tidur dulu, gunung ini agak dingin, jangan masuk angin. Jenny memberikan, oh, yang lemah, setelah menuruni gunung, Biden lu menurunkannya dan mereka perlahan berjalan kembali menyusuri pantai. Sejak dia memesan penerbangan kembali ke Visterdames sore ini, Jenny sibuk mengemasi barang-barangnya begitu dia memasuki rumah, tinggal menunggu waktu untuk berangkat sore ini. Ketika Biden lu melihat bahwa dia sibuk, dia tidak tahan untuk menonton, dan menarik tangannya untuk duduk di sofa. Istirahatlah dan aku akan mengajakmu makan siang. Jenny mengerutkan kening, saya pikir kami dipesan untuk penerbangan pukul 2, bagaimana jika Anda tidak berkemas sebelumnya, bagaimana jika sudah terlambat? Tidak, ini benar-benar tidak akan berhasil, minta saja Monan untuk membantu mengambilnya saat waktunya tiba. Biden lu berkata, tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, dia mengambil jaketnya dan memakainya, memegang tangannya dan berjalan keluar. Kemana, kamu akan lihat ketika kamu sampai di sana. Tidak jauh dari villa, ada restoran kelas atas, satu-satunya di kota ini. Keduanya sengaja menghindari yang satu ini beberapa hari yang lalu. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk mengalami adat istiadat setempat, dan jika makanan, pakaian, akomodasi, dan transportasi masih sama dengan di Visterdam, itu akan menjadi tidak berarti. Tapi hari ini, Biden lu menyeretnya langsung ke restoran. Hanya di dalam pintu, saya mendengar teriakan riang, Bu. Jenny tertegun, detik berikutnya, sekor genome merah muda kecil terlihat terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti angin. Jenny kaget, Bu, aku sangat merindukanmu. Anne memeluk Jenny dan mengusap kepalanya di pangkuannya dengan ekspresi keterikatan dan kegembiraan. Jenny menatap, Ani, sedang apa kamu di sini? Tidak jauh dari situ, wanita tua itu terlihat sedikit bersalah. Ahem, Jenny, kita di sini lagi, nyonya sam tua, kau juga di sini. Jenny agak bingung, wanita tua itu mengangguk dengan senyuman kering. Iya, saya membawa Anan keluar saat liburan, dan kebetulan saya bertemu kalian di sini, ini takdir yang luar biasa. Jenny, dia menoleh untuk melihat ke Biden Lu, hanya untuk melihat mata dan hidung pria itu, tidak menatapnya sama sekali, seolah-olah dia tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Jenny tidak mengerutkan kening, mengapa dia merasa sedikit aneh? R kebetulan ini, bukankah itu terlalu kebetulan? Masuk akal untuk bertemu dua kali sebelumnya di Visterdam, tapi kali ini mereka datang ke kota terpencil dan mereka masih bertemu. Tapi selain kecurigaan, Jenny tidak cukup baik untuk menunjukkannya, dan pada akhirnya, dia tetap menyapanya dengan sopan. Cukup menyenangkan, apakah kalian makan di sini juga? Ya, 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 uh, mata wanita tua itu berputar dan dia tiba-tiba tersenyum. Kamu belum makan? Kan, kamu ingin ikut, tepat pada waktunya untuk aku berterima kasih karena telah membantu kami sebelumnya. Jenny berkata datar, kamu tidak harus begitu sopan, itu hanya mengangkat tangan. Ya, 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 tidak banyak gadis kecil yang baik sepertimu saat ini, cantik dan bijaksana, semua orang menyukai mereka, Tuan Lu, bukankah begitu? Wajah Biden Lu agak gelap, Jenny mengira dia tidak senang berada di meja yang sama, dan diam-diam menarik lengan bajunya untuk menunjukkan sebaliknya. Pria itu menegang, tetapi pada akhirnya, dia menengus pelan dan memeluk Jenny. Seberapa baik istriku, apakah aku perlu memberitahumu? Wanita tua, Jenny memelototinya dan diam-diam merendahkan suaranya untuk mengkertakkan giginya. Bisakah kamu lebih sopan saat berbicara dengan orang tua? Biden Lu, wanita tua itu sibuk tersenyum dan berkeliling. Tidak di jalan, tidak di jalan, anak muda, ini berapi-api, saya mengerti. Meski begitu, dia masih memelototi Biden Lu beberapa kali. Biden Lu merasakan sakit di dadanya, terpaksa oleh semangat wanita tua itu. Jenny hanya bisa mengikutinya masuk ke dalam kotak, melihat ada pria tua lain di sana juga. Dibandingkan dengan wanita tua yang sehat dan sehat, kakek tua itu tampak agak lemah dan pucat, dan sedang duduk di kursi roda. Wanita tua itu memperkenalkannya, ini orang tuaku, panggil saja dia kakek Lu. Jenny tertegun, juga bermarga Lu, senyum wanita tua itu goyak sejenak, dengan cepat pulih, oh, ya, jadi kebetulan bukan. Jenny mengangguk, Yah, itu kebetulan sekali. Dia dengan gelap menoleh untuk melihat Biden Lu, hanya untuk melihatnya dengan wajah gelap, mencubit alisnya, matanya bahkan tidak melihat ke arah ini, ekspresi depresi di wajahnya. Dia memiliki pikiran yang rapat dan tertawa pelan. Kembali ke lelaki tua itu, dia menatapnya dan memanggil dengan sopan, kakek Lu. Eh, well, well, sit down kamu lapar setelah kerja malam yang panjang, bukan, cepat makan lebih banyak, kamu sangat kurus. Biden Lu menegang, Jenny Jing benar-benar murah hati, sedikit tersenyum dan mengangguk, terima kasih kakek Lu atas perhatian Anda. Wanita tua itu sedang sibuk diam-diam meremas daging lembut pinggang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu belum bereaksi, menatapnya dengan bingung, ada apa, kenapa kamu mencubitku? Wanita tua, sesaat, senyum kering, tidak ada, ya, ayo makan, ayo makan. Makanannya sudah habis, dan karena di tepi laut, tentu saja makanan laut adalah mayoritas. kabar baiknya adalah koki itu sangat rampil, dan mejanya penuh dengan hidangan yang sangat lezat sehingga Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak memakannya. Nyonya tua itu telah disambut dengan hangat, Jenny juga tidak sopan, dan tak lama kemudian, makanan yang sangat hangat dan suasana bahagia selesai. Setelah makan malam, wanita tua itu berteriak kepada saya untuk menonton. Jenny melihat waktu dan menyadari bahwa itu masih awal untuk boarding, jadi dia tidak menolak dan mengajak mereka bertiga berjalan-jalan di sekitar villa tempat mereka tinggal, di mana Anne telah menempel padanya seperti kulit sapi, menolak untuk pergi kemanapun kecuali tempatnya. Namun, Jenny menyukainya, dan dia merasakan kedekatan yang aneh dengan anak itu, menggendongnya ke taman di belakang rumah dan mengajarinya cara menenun beberapa karangan bunga. Terima kasih telah menonton!